Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sapoku Dimanapun kalian berada Kembali lagi kita ngonten Dan ketemu lagi dengan PPM Beta Baik sapo di hari ini Kita akan kasih makan Ikan Dimana ikan ini kita sudah Progres dan sambilan Kita akan cek yang mana layak Akan kita breeding Nah Yang kita kasih makan di hari ini Itu adalah Gadis-gadis Para sang betina Nanti kita Spill semuanya Yang kita grooming Dan kita kasih liatin Yang mana yang bisa kita langsung Breed untuk beberapa hari Kedepan ini Oke sapu kalau gitu Tidak usah lama-lama Namun jangan lupa sapoku ya Yang baru mampir Yang baru berkunjung di channel PPM Beta Jangan lupa Di Klik ya Tombol subscribe nya Baik sapu kalau gitu Kita lanjut aja Kita siapkan Pakannya dulu Baik sapu ini dia Pakan yang kita gunakan Untuk progres Sang betina kita Sapu Nah disini kita Menggunakan Ncuk sapu ya Atau Jentik Dia nih sapu Nah kita mau Sedikit Kasih info Buat sapoku disana Yang Ngambilnya ncuk itu Di Lahan Bebas ya Atau di alam Nah disini Biasanya kan ada yang Bulat-bulat tuh Sapu ya Nah untuk misainnya Ini Kita pakai di Pola PPM Sapu ya Nah seperti ini Kita siapkan Alat ya Semacam alat yang Seperti ini Yang bisa lolos Hanya Ncuk yang lurus aja Terus kita Simpan Tapi namun Bahan ini kita Tidak tenggelamkan Sapu ya Kita cukup Simpan separuh di atas Jadi Ncuk yang kita gunakan Itu keluar Di sisi-sisinya Sapu Nah seperti ini Seperti ini Sapu Nah yang di bawah ini Inilah yang kita gunakan Dan Sang bundar-bundar itu Tidak ikut Sapu disini Jadi tinggal kita Jadi tinggal kita pilih Yang kayak belatungnya aja Baru kita Kasih ke ikan Yang kayak belatungnya itu Dibuang Sapu ya Nah untuk yang kita gunakan disini Ini kan dalam proses pembersihan Yang kita gunakan itu disini Sapu Ini Ini dia nih Nah Dan sedikit saran Sapu Dari kami Kalau menggunakan Ncuk seperti ini Harus Musti jeli Sapu ya Dicek baik-baik Ncuknya Dan Yang paling utama itu Kebersihan dari Ncuk itu Sapu Biar ikannya Tidak jadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Oke Kalau gitu Ini kita akan berikan Ke betina Yang sudah kita progres Biar Betinanya itu Tambah bahenol Sapu ya Oke Kalau gitu Sapu Kita langsung aja Ke betinanya Oke Sapuku Ini dia tempat betina Yang kita simpan Ini Yang ada Toples Dan separuh Galon kecil Ini dia nih Betina yang kita siapkan Untuk kita Berit lagi Kedepannya Sapu ya Nah kita mulai Dari sini aja Sapu Pemberian pakannya Kita kasih makan dulu Sang betina-betinanya nih Ini Menggunakan ncuk ya Ini sudah kita beri pakan Bentar lagi Kita tambahin pakannya Yang penting Pakannya itu Sudah kita kasih Sapu ya Yang sesuai Porsinya Gitu Nah Untuk Untuk Lebih jelasnya Kita akan naikin Betina yang sudah kita Progres Apa ya Kita akan liatin Kesepuku Ini ada Beberapa nih Ini yang kita progres Ini kita akan Insul akan crossing Ini juga Ini adalah Ikan yang Perdana juga nih Yang kita akan Breed disini Nih Nih Dia jenisnya itu Apatar Cooper ya Nah APC ya Apatar Cooper Ini dia nih Sapu Tapi dia punya Bis merah nih Ini bentuknya Baru kita progres Beberapa hari nih Sapu ya Belum cukup Satu minggu Dan kita akan tunggu Telurnya itu Biar Telurnya keisi Dan baru kita Breeding Biar hasilnya itu Melimpa Sapu ya Untuk apatar ini Kita mungkin Masih simpan Ya sekitar Satu mingguan lah Sapu ya Nah Sebagai contoh Yang Sudah layak Breeding Ini dia nih Sapu Insya Allah ini Hasilnya akan banyak Nih Nih Ini dia nih Sapu Itu udah kelihatan ya Sapu ya Nah Perutnya udah kelihatan Buncit Tuh Udah keisi Dari sisi samping Kelihatan Dari sisi Depan pun Juga kelihatan Nah ini dia nih Sapu nih Ikan Eksampel Yang bisa kita Bisa breeding Untuk Saat ini Terus Nah ini juga nih Sapu Ini sudah siap breeding juga Ini kita tunjukin ya Eee Female Atau cewek-cewek Yang Bentuknya Yang sudah siap breeding Itu kayak gimana Sapu Nah Kalau di PPM itu sendiri Kita Ngambilnya kayak gini Sapu Nah ini dia nih Nih Ini telurnya Sudah full egg sekali Bahkan sudah Bahai nol sekali Sapu ya Nah Kalau ini Sudah layak kita breeding Sapu Dan umurnya juga Sudah Memenuhi ya Memenuhi syarat Karena ini sudah masuk Di lima bulan Kalau ini jenisnya FTCP nih Nanti akan kita Perbanyak juga FTCP nya Pokoknya Eksampel Betina yang siap breeding Itu kayak gini Sapu ya Ini pola PPM sih Nggak tahu dari teman-teman Karena referensi itu Banyak Sapu ya Jadi Sapuku bisa Ambil referensi Dari manapun Yang penting Referensi itu Apa namanya Membuat Sapuku Nyaman Terus Sangat membantu Dan Sangat Memberikan hasil Yang Bagus Karena PPM juga itu Dari awal Kita itu mencoba Terus mencoba Sapu Dan hasilnya Kita dapat juga Bentuk Betina Yang kita Akan breeding Kayak gimana Nah Jadi kita Tunjukin juga Ke Sapu Kita bagi juga Bahwa Kalau Untuk betina Yang siap breeding itu Seperti ini Nah Itu dia tuh Kelihatan kan Jelas kan telurnya Sapu Itu yang digendong Besar ini Adalah telur Sapu Nih Digendong Di perut ini Itu adalah telur Oke Kalau gitu Kita kasih lihat lagi Atau sepi lagi Jenis yang lainnya Nah Ini dia nih Sapu Betina Yang tidak nampak Kantung telurnya Karena dia Dilindungi Oleh sisik Yang tebal Sapu Nah Ini jenisnya Candy nih Sapu Namun Bentuk dari Perut itu sendiri Sudah menampakkan Bahwa Kantung telur ini Sudah full juga Sapu Karena Kita lihat tuh Kantung telurnya itu Sudah Condong ke samping Sapu ya Sudah besar Dan kalau kita lihat Dari atas juga Dari sisi atas itu Sudah kelihatan sekali Sapu Apalagi nih Kita hanya lihat dari samping Sudah kelihatan benar Bahwa telurnya ini Sudah full Nah ini Sudah bisa juga Kita breeding Ini dia nih Sapu Penampakan dari atas nih Tuh Penampakan dari atas itu Dia condong Besar ke samping ya Perutnya Sapu ya Ini sudah bisa Kita breeding juga Sapu Oke Kalau itu Kita nunjukin Betina apa lagi Bentar ya Nah Kita sekarang Nunjukin betina Untuk yang terakhir Yang kita sepil Sapu Nah ini Kantung telurnya itu sendiri Samar-samar Sapu ya Bisa kita lihat Dan Sulit juga kita terkah Gitu Namun Kalau segi dari posturnya Ini sudah full Kenapa Dari kantung telurnya itu sendiri Seperti yang tadi Yang candy itu Sudah kelihatan Bahwa dia sudah terisi Dari depan ke belakang Sapu Dan juga Bentuknya juga Dari atas itu sudah Ya bahenol sekali lah Sapu ya Nah Alhamdulillah Kalau Ada Sapu aku mungkin yang bertanya Kalau groming betina itu Sampai berapa hari bang Nah Kalau PPM itu sendiri Disini sapu ya Kalau groming betina Itu biasanya kita Gunakan waktu Semaksimal mungkin Sapu Biasanya kita pakai Dalam jangka waktu Satu bulan Dari awal betina Yang kita sudah pilih Terus kita tunggu Sampai Telurnya itu Benar-benar full Karena Yang menentukan Hasil presentasi Banyak dan tidaknya Burayak itu Sebenarnya dari betina Sapu ya Oke Sapu ya Itulah Apa yang kita bisa Sepil hari ini Apa yang kita tunjukkan Ke sapu ku Mudah-mudahan Bermanfaat Sapu ya Intinya Kalau pilih indukan Betina itu Kalau mau hasil banyak Ya Rawat baik-baik Terus Kasih full Dan kasih matang Sekali Untuk telurnya Biar hasilnya itu Memuaskan Oke Sepo Baik Sapu ku Itulah konten Di hari ini Di kali ini Dimana kita sudah Spil betinanya Bahwa Yang kita Progres itu Di PPM Ada beberapa Betina Dan kita sudah Tunjukin Beberapa ekor Sepo ya Nah Jadi Buat sapu ku Apalagi yang Pemula nih Yang paling utama itu Yang dilakukan Di saat nge-breeding Itu harus Jiwa yang sabar Sepo ya Jangan menggebu-gebu Biar Ikannya itu Bisa juga Menghasilkan Hasil yang banyak Atau sesuai Yang diinginkan Terus Apa namanya Untuk progresan Telurnya itu Sapu ku Kudu sabar Untuk menunggu Full eknya Gimana Terus Progresnya itu Beberapa Hari Atau beberapa Bulan yang dibutuhkan Intinya Tunggu Betinanya Full ek Baru Sapu ku Breeding Dan juga Yang penting Umurnya itu Sepo Kalau di PPM itu sendiri Kita berpatokan Di umur 5 bulan Kalau sudah 5 bulan Dan indukan betina Itu sudah full ek Maka Kita sudah Tidak was-was lagi Untuk breedingnya Nah Untuk hasil yang Kita dapatin Itu kembali Ke rejeki lagi Sepo ya Karena semuanya Sudah diatur Sudah ada yang beri Jadi Kudu Tetap sabar Dan semangat Intinya Semoga Sapu ku Semua dalam keadaan Sehat walafiat Bersama keluarga Baik Sepo Kalau gitu Cukup sampai disini dulu Untuk konten kali ini Semoga ada yang bisa dipetik Terima kasih Sudah mensupport selalu Channel Kalau gitu Saya pamit undur diri Sapu ku The next video Thank you for watching Salam cupang lopor Indonesia Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh